Lembah patah hati jilid. Selanjutnya ia lantas membebaskan dirinya Hokie dari totokan tadi. Hokie mula-mula pernafasannya kelihatan memburu, tetapi sebentar kemudian keadaan telah berubah menjadi sabar dan kemudian tertidur nyenyak pula. Di wajahnya terlintas. Senyumannya yang manis, badannya dirasakan sangat nyaman. To Anteng Lojin memandang Hokie sejenak, lantas angguk-anggukan kepalanya dan berkata kepada dirinya sendiri. Sudah empat puluh tahun, sekarang aku kembali menciptakan suatu kemuk jejatan dalam rimba persilatan, tapi entah kali ini akan memusingkan kepalaku atau tidak ucapan itu seolah-olah mengandung banyak arti. Sayang Hokie tengah tidur nyenyak sekali, hingga tidak mungkin dapat mendengar atau melihat sikap orang aneh itu. Kalau ia tahu, barangkali ia tidak akan dapat melupakan untuk selamanya. To Anteng Lojin duduk di sampingnya Hokie, agaknya seluruh perhatiannya tengah dicurahkan melulu untuk si bocah yang sedang tidurnya nyak tersebut sebagai suatu kewajiban tetap. Setiap dua jam sekali, ia menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam diri bocah itu. Hokie dalam tidurnya nampak seperti tersenyum, wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi merah. Sepuluh hari lamanya ia berada dalam keadaan demikian. To Anteng Lojin selama itu tidak makan, tidak minum, tanpa tidur, tanpa ngasuh, sorot matanya men lama makin sayu. Seperti pelita yang hampir kehabisan bahan pembakarnya, seluruh kekuatan tenaga dalamnya telah disalurkan ke dalam badan Hokie. Wajah bocah itu perlahan-lahan kelihatan menjadi merah, hingga nampaknya sangat segar dan tambah cakap kalau dilihat. Orang tua itu ketawa bangga. Wajahnya tertutup rapat, tapi dari sorot matanya kelihatan jelas kebanggaannya. Ia tahu bahwa tindakannya hari itu akna membuat bocah ini nanti akan menjadi seorang kuat yang sukuar dicari tandingannya di dalam dunia rimba persilatan. Sepuluh hari kemudian, ia sudah kehadisan tenaga, ia duduk numperah, napasnya tersengal-sengal. Hokie perlahan-lahan membuka matanya. Sekarang sudah sangat berlainan keadaannya dengan Hokie pada sepuluh hari berselang. Dalam matanya yang jernih, nampak memancarkan sinar terang tajam, jidatnya samar-samar ada sinarnya, setiap gerakannya menunjukkan kegesitannya. Tapi, perubahan besar itu ia sendiri agaknya masih belum tahu. Apa yang ia dapat rasakan ialah badannya seperti sangat ringan dan lincah, di dalam badannya seperti mempunyai semacam kekuatan yang tidak kelihatan. Ketika ia melihat orang tua patah hati itu duduk numperah, diam-diam merasa kaget, maka lalu bertanya, Loh Chiam Pua, apakah kau merasa kurang enak badan orang tua itu gelengkan kepalanya? Menjawab dengan perlahan setan kecil, otot dan urat-urat nadimu sudah ku saluri dengan kekuatan tenaga dalam yang dinamakan Giyok Liyong Chao Hie. Dengan kekuatan tenaga dalam yang kau miliki sekarang meskipun belum dapat menandingin kekuatan Ciantok Lomo, tapi sudah cukup untuk menjagoi dunia rimba persilatan, ia berhenti sejenak. Kemudian berkata pula, setan kecil, sekarang kita tidak boleh membuang. Tempa lagi. Weh aktu sangat berharga, satu bulan sudah kita gunakan sepuluh hari, tinggal dua puluh hari lagi. Aku harus memberikan pelajaran kepadamu dengan ilmu silat yang terdapat dalam ketibahian kuipipip jilid ketiga, kau harus memperhatikan baik-baik Hau Kye duduk bersila di tanah. Orang tua itu setelah mengheningkan cipta sejenak, dengan perlahan dan jelas sekali ia menerangkan dan mengajarkan semua pelajaran ilmu silat yang terdapat dalam kitab ilmu silat hian kuipipip jilid ketiga kepada Hau Kye. Tiga hari berlalu cepat. Selama tiga hari itu, Tel Anteng Lojin tanpa kenal lelah memberikan pelajarannya yang ia miliki kepada Hau Kye, bocah itu karena kemauannya yang keras, ditambah lagi dengan kecerdasan otaknya yang luar biasa, maka dalam waktu sesingkat itu telah dapat mengingat semua pelajaran dengan baik. Tiga hari kemudian, orang tua itu berkata kepada Hau Kye dengan bersungguh-sungguh, semua kepandaya ilmu silat yang ada pada dirimu, sudah aku ariskan semua kepadamu. Kalau kau bisa ingat dan gunakan dengan baik-baik, dalam tempo singat kau akan menjadi seorang kuat kelas 1 dalam merimba persilatan. Tapi pelajaran-pelajaran yang agak sulit seperti tipu silat Loaing Siesa dan Hukut Hien Kang, serta tipu serangan untuk menundukkan musuh yang luar biasa hebatnya. Hian Kui Kepsisakin Nahyuu harus kau pelajari lebih teliti. Es edangkan ilmu silat Giyok Lyong Hoa Hie masih kudu memakan tempo yang agak lama, pelajaran ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang sangat singat. Tapi kalau kau sudah mahir tiga tipu silat itu, sudah. Cukup untuk kau melindungi dirimu tidak sama pi dapat dikalahkan oleh musuhmu. Selain daripada itu, selama empat puluh tahun aku berdiam di sini, aku telah menciptakan serupa ilmu silat yang kunamakan Tai Iet Kim Kong Chiang Hoat, meski cuma tiga jurus, tapi sudah cukup untuk melayani musuh yang bagaimanapun tangguhnya. Semua ini kau harus ingat baik-baik dan melatih dengan rajin, Ho Kye terima baik pesan orang tua itu dengan perasan terharu. To Anteng Lojin anggukan kepala dan berkata pula, sejak hari ini, kau harus bertekun dalam pelajaranmu di dalam lembah yang sukar dienjak oleh manusia ini, kau harus baik-baik meyakinkan semua pelajaran yang sudah kuturunkan padamu. Waktuku cuma mesaih ada setengah bulan, sekarang kekuatan tenaga dalamku sudah dihamburkan terlalu banyak, maka aku harus menutup diri untuk sepuluh hari lamanya guna memulihkan kekuatanku. Setelah satu bulan cukup, aku nanti akan menguji kau lagi, demikianlah, selanjutnya Ho Kye dengan tekun setiap hari melatih ilmu silatnya dari pelajaran To Anteng Lojin. Karena ia tidak memperhatikan lewatnya waktu, maka ia tidak mengetahui sudah berapa lama ia belajar sendiri secara demikian. Di dalam goa itu kadang-kadang ada banyak nyamut dan lalat yang sering mengganggu Ho Kye pada waktu ia melatih ilmunya. Semula ia dibikin jengkel oleh adanya gangguan binatang-binatang kecil itu. Lama-kelamaan mendadak ia dapatkan suatu pemikiran. Mengapa aku tidak menggunakan binatang terbang ini untuk melatih ilmu kinahyu dan hukut hien keng? Di dalam goa sinarnya tidak cukup terang, tetapi metu Ho Kye sekarang sudah menjadi terang. Ia sudah mulai dapat mengenal barang yang bagaimana halusnya sekalipun dalam keadaan remang-remang. Ia menggunakan binatang terbang itu sebagai musuh dirinya melancarkan ilmu kinah nol hiunya, sebentar ia menangkap dan sebentar kemudian ia melepaskannya lagi. Perbuatan demikian itu agaknya mengembirakan hatinya. Tidak antara lama, dengan mudah ia dapat menangkap binatang nyamuk yang halus, gerakannya itu belum pernah gagal. Setelah ia mahir betul mempelajari ilmunya itu, nyamuk-nyamuk atau lalat-lalat sudah tidak berdaya untuk mengganggu dirinya lagi. Ada kalanya kalau ia sedang bergemiri, ia lantas bergerak ke sana dan kemari di antara gerombola nyamuk-nyamuk, tetapi tidak memberikan kesempatan pada nyamuk-nyamuk itu menyenggol badannya. Di dalam goba yang tidak ada isinya apapun, kala itu di mata Hokiai sedikit pun tidak merasakan kekosongan. Ia telah mendapatkan kawan berupa nyamuk, lalat dan binatang-binatang kecil lainnya sebagai teman karib selama ia melatih ilmu silatnya. Pada suatu hari, selagi Hokiai sedang asik melatih ilmu silatnya dengan care yang luar biasa itu, tiba-tiba di belakang dirinya terdengar orang yang memberikan pujian kepadanya, tidaknya nakasi setan kecil ini telah mendapatkan pikiran untuk melatih dengan care demikian. Hokiai berpaling. Dilihatnya Toan Teng Lojin sudah berdiri di mulut goa-wa. Ia buru-buru menghampiri dan berlutut di hadannya sembari berkata, Lociampua, coba Lociampua uji aku. Selama beberapa hari ini apakah aku telah mendapatkan kemajuan aku sudah lama mencuri lijat, caramu melatih ini memang cukup baik, tidak perlu ku uji lagi. Tetapi care melatih serupa ini hanya dapat menambah kelincahan gerakan tubuh, sedangkan ilmu pukulan yang dapat membuat lawan mundur kau rupanya tidak memperhatikannya, aku hanya mengetahui kalau aku menggunakan binatang nyamuk dan lalat ini untuk melatih ilmu Kinna Hiu dan Hin Kut Hian Kang, tipu serangan, meskipun ku latih dengan titka berhenti-hentinya, tetapi aku masih belum mengetahui ilmuku ini apakah telah mendapat kemajuan atau tidak. Ini mudah saja. Asal kau dapat menangkap binatang itu satu demi satu kemudian kau hajar dengan kekuatan telapakan tanganmu, kalau kau mampu menghajar sampai binatang-binatang itu terpental keluar dari dalam gua-gua ini, maka kekuatan tanganmu itu sudah tidak perlu disangsikan lagi, berapa sih kekuatan binatang-binatang seperti nyamuk-nyamuk itu? Aku akan segera mencobanya, orang itu hanya kedengaran suara ketawanya tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah kantung kecil dan menyuruh Hokie melancarkan ilmu Kinna Hiu-nya untuk menangkapi binatang-binatang nyamuk kemudian diletakkan di dalam kantung tersebut. Dengan sangat mudah sekali Hokie sudah berhasil menangkap 3-40 ekor nyamuk yang kecil-kecil itu. Bagus! Sekarang kau lepaskan lagi satu demi satu. Kalau kau sudah melepaskan seekor, kau boleh terus menghajar dengan telapakan tanganmu. Apa kau mampu membuat terpental binatang itu atau tidak? Ia lalu mengajak Hokie berdiri di suatu temat terpisah kira-kira 10 tombak dari mulut goa untuk sebagai temat pelatihan. Dengan penuh keyakinannya Hokie melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua itu. Ketika ia mengeluarkan serangannya yang pertama, memang betul hebat sekali serangan dari telapakan tangannya itu. Dinding-dinding batu yang berdekatan dalam lingkaran satu tombak lebih sampai pada hancur berantakan, tetapi ketika ia melihat nyamuk tadi, ia lantas merasakan kaget dan terheran-heran. Kiranya binatang kecil itu meskipun kecil badannya dan juga enteng, karena dapat berterbangan di tengah udara, maka serangan Hokie yang pertama kali itu walaupun cukup keras, tetapi ternyata masih belum mampu membuat nyamuk itu terpental sampai sejarak lima kaki. Bukan saja tidak mati, malah nyamuk itu berterbangan berputar-putar tidak henti-hentinya. Orang tua itu lantas tertawa bergelak-gelak. Gedung besar mudah direbuhkan, tapi selembar bulu susah dicabut katanya kau jangan pandang enteng binatang kecil ini. Dengan kekuatan tenaga yang kau miliki sekarang ini, untuk dapat membuat terpental binatang kecil itu sampai sepuluh tombak jauhnya, rasanya masih harus berlatih beberapa tahun lagi. Hokie merasa agak malu, ia mencoba sekali lagi dengan melepaskan sepuluh lebih nyamuk-nyamuk itu. Tetapi meskipun kali ini kekuatannya sudah ditambah lagi, tetap ia tidak berhasil membuat nyamuk-nyamuk tersebut terpental keluar ke mulut gua-gua. Kekuatan dengan kekerasan mudah dilatih, tetapi kalau mau memusatkan kekuatan pada satu tempat, pada satu tangan atau satu jari misalnya, sungguh tidak mudah. Apa kau mengerti sebabnya teori ini kata seorang tua patah hati? Hokie meskipun mau menerima pelajaran itu semabil membungkukan badannya, tetapi dalam hatinya masih merasa penasaran. Sebagai satu bocah, ia tidak terluput dari sifatnya yang tidak mau mengalah mentah-mentah. Mendadak ia mengerahkan kepandainya, sebentar saja ia sudah berhasil menangkapi kembali beberapa puluh nyamuk itu dan dibinasakan semuanya. Toan Teng Lojin yang menyaksikan perbuatan Hokie dalam hatinya bercekat. Dengan metel, tidak berkedip ia menatap wajah Hokie, sedangkan mulutnya mendemel, bocah, napsu membunuhmu sungguh keterlaluan. Ini agak menakutkan, mendengar perkataan itu Hokie buru-buru berlutut seraya berkata, Lociampual, aku hanya membunuh beberapa ekor nyamuk ini saja, apakah itu bisa dibilang keterlaluan seekor nyamuk atau semut sekalipun, juga ada mempunyai jiwa. Kau telah mempelajari ilmu silat, kalau ilmu silatmu digunakan untuk membasmi kejahatan atau untuk menuntut balas sakit hati ayahmu itu memang tidak dapat disalahkan. Tetapi kalau kepandainmu itu kau pergunakan hanya untuk mengambil jiwa yang tidak berdosa, itu terang sudah melanggar hukum Tuhan, Lociampual, sekarang aku telah mengerti akan kesalahanku. Lain kali aku tidak berani berbuat kesalahan semacam itu lagi, Hokie mengakui kekeliruannya. Sekarang batas waktu satu bulan sudah cukup, aku harus segera turun gunung untuk menyelidiki itu persoalan yang menyangkut nasibnya sembilan partai besar dalam merimba persilatan. Baik-baiklah kau melatih diri di dalam gua ini. Sampai pada waktu kau sudah bisa membuat terpental nyamuk sehingga sepuluh tombak jauhnya, itulah tandanya bahwa latihanmu sudah cukup sempurna dan pada waktu itulah kau baru boleh turun gunung, Lociampual, Kapan kau akan kembali selambat-lambatnya ya setengah tahun, secepat-cepatnya tiga bulan. Tetapi kalau lewat batas waktu yang ku tetapkan itu aku masih belum kembali kau juga tidak perlu menantikan aku lagi kau boleh pergi turun gunung. Tetapi ada satu hal yang harus kau ingat betul-betul. Sebelum kau dapatkan kitab pelajaran ilmu silat hian kui pit-kit jilid pertama, sekali-kali kau jangan coba-coba melanggar dirinya Ciantok Lomo di lembah kuikot mengerti kau maksudku Lociampual, aku pasti akan menunggu kau. Harapkah supaya lekas kembali, orang tua itu berdiri sekian lama, agaknya mereka sangat terharu akan perpisahan itu. Tangannya mengelus kepala Hokie, ia berkata sambil menghela nafas, akaha. Bocah. Sudah cukup aku mengalami berbagai kedukaan, apakah sebelum meninggalkan tempat ini kau? Hendak menyuruh AU menjumpai kedukaan orang yang akan berpisahan lagi sehabis berkata demikian. Meta. Orang. Tua. Itu mengembang air. Hokie lebih terharu lagi, ia sudah menangis tersengguk-sengguk. Lociampual katanya kau tidak mau menerima aku sebagai muridmu, setidak-tidaknya kau harus memberitahukan kepadaku kemana kau hendak pergi. Supaya kalau aku nanti sudah berhasil dengan latihanku, aku bisa mencari padamu, telanteng Lojin mendadak mengertap gigi, ia mengibaskan tangannya dan mundur beberapa tombak jauhnya, lalu berkata sambil tertawa dingin, satu laki-laki di mana saja dapat mendirikan rumah tangganya. Kau boleh pergi dengan urusanmu sendiri, aku akan melakukan tugasku pula. Taruh kata kau dapat menemukan aku, apa yang akan kau perbuat? Lebih baik kau melatih ilmu silatmu dengan rajin. Perlu apa mengambil sikap seperti anak perempuan sehabis mengucapkan perkataannya yang terakhir itu ia lantas menggerakkan kakinya, sebentar kemudian ia sudah menghilang dari mulut guawa. Dengan hati sedih, Hokie terus berlutut di tanah, dengan hormat sekali lagi ia mengangguk-anggukan kepalanya sampai tiga kali. Satu tahun berlalu dengan pesatnya. Orang tua yang patah hati itu telah pergi meninggalkan Hokie seorang diri, sedikit pun tidak ada lagi kabar beritanya. Hari berganti hari, bulan bertemu bulan. Setahun kembali sudah dilewatkan lagi oleh Hokie di dalam guawa itu, tetapi kekuatan tangan Hokie hanya mendapat kemajuan sedikit. Cuma dapat membuat nyamuk terpental lima tombak saja jauhnya. Sering kali ia berdiri bingung di mulut guawa, memandang gunung-gunung dan baget tiada bertepi, ia memandang segala perubahan alam, karena bergantinya musim demi musim. Ia sendiri hampur hampir tidak mengetahui sudah berapa lama ia telah melewatkan penghidupannya di dalam guawa yang sesunyi itu. Mengingat akan kematian ayahnya dan mengingat dirinya seorang tau patah hati yang sudah lama meninggalkan dirinya, rasa duka di dalam hatinya sungguh sukar untuk dapat ditindasnya, maka kadang-kadang ia tidak dapat lagi menahan perasaan dukanya. Ia percaya bahwa orang tua patah hati itu tentunya sudah mengalami nasib buruk. Sebab kalau tidak demikian, tidak nantinya sampai sudah begitu lamanya belum kembali. Akaha kalau sampai terjadi apa-apa atas diri orang tua itu, bukankah itu berarti akulah yang telah mencelakai dirinya Hokie ngedumel sendiri. Sebab jika ia tidak datang ke lembah patah hati itu, sudah dengan sendirinya orang tua itu tidak akan mengetahui duduk persoalan yang menyangkut sembilan partai besar dalam dunia persilatan dan dengan sendirinya pula orang tua itu juga tidak akan dengan secara mendadak meninggalkan gowanya yang sudah didiami 40 tahun lamanya. Ia menyesalkan dirinya sendiri, ia menyesal tidak terhingga. Di tahun ketiga ia sudah mampu membuat terpental binatang nyamuk sampai lewat lebih dari tujuh tombak jauhnya. Ia sudah tidak kesabaran buat menantikan lebih lama lagi, maka ia lantas mengambil keputusan untuk keluar dari lembah patah hati. Sejak ia mendapatkan kepandayan ilmu dari seorang tua, ditambah lagi dengan latihannya yang rajin tanpa mengenal lelah, badan dan tulang seta otot-ototnya telah mengalami banyak perubahan. Ketika ia terjerungus di lembah patah hati, ia masih merupakan satu bocah yang belum cukup 14 tahun, tetapi sekarang ia sudah merupakan jejaka yang sudah hampir 17 tahun usianya. Parasnya cakap dan badannya tegap kekar. Ia sudah seperti seorang pemuda cakap, ganteng yang sudah berusia 20 tahunan. Dengan perasaan buka ia memandang semua keadaan di dalam goa itu meskipun dalam goa itu tidak ada apa-apanya, tetapi setelah hendak ditinggalkan, hatinya merasa berat. Di satu sudut ia menemukan satu bungkusan kecil. Tak kalah dibukanya, isinya ternyata adalah satu setel pakaian dan sedikit uang. Karena ia sedang membutuhkan pakaian dan uang untuk bekal dalam perjalanannya, maka ia lantas mengambil bungkusan tersebut. Dengan hati berat ia meninggalkan goa wapak Giyok Yong di dalam lembah patah hati itu yang sudah didiami hampir 3 tahun lamanya. Dalam perjalanan satu hari ia baru tiba di sebuah kota kecil. Dengan tindakan perlahan ia memasuki sebuah rumah makan dan memesan beberapa rupa hidangan. Seorang diri. Juga ia makan dan minum hidanganannya. Selagi enak-enaknya makan telinganya tiba-tiba menangkap suatu suara yang kedengarannya sangat menyenangkan. Hei pelayam hitung uangnya Hoki terperanjat oleh suara tadi, ketika ia memperhatikan dengan seksama, di satu meja yang terletak di dekat jendela, ada duduk seorang diri pemuda yang berdandan seperti anak sekolah dalam pakaian seragam putih. Pemuda itu juga usianya paling-paling juga baru 18 tahun. Wajahnya yang putih bersih bersemu dadu serta di kedua pipinya ada sebuah sunyan dengan bibirnya yang merah ada lebih mirip dengan seorang wanita. Anak muda itu dengan tenang mengipas-ngipas dirinya dengan kipasnya yang indah. Baik parasnya, maupun sikapnya kelihatan sangat menarik hati bagi siapa saja yang menghadapinya. Hoki seumur hidupnya belum pernah melihat pemuda secakap demikian, dengan tidak sadar mulutnya lantas memberikan pujiannya, aaa, sungguh cakap pemuda itu meskipun suaranya itu diucapkan perlahan, siapa sangka anak sekolah berbaju putih itu mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Dengan mendadak ia lantas melipat kipasnya lalu menegur, dari mana datangnya manusia liar yang begitu kasar sungguh menjemukan Hokiye yang mendengar teguran yang serupa itu, parasnya merah seketika, pada pikirnya, aku toh memuji dirimu dan bukan bermaksud menjeleki kenapa sebaliknya kau malah memaki-maki tidak keruan. Ia juga tidak mau mengalah mentah-mentah, dengan suara di hidung ia berkata, dasar dogol, anak tidak tahu adat pemuda berbaju putih berdiri alisnya, mendadak ia lompat bangun sambil menuding dengan kipasnya pada Hokiye ia membentak. Hei manusia liar, kau memaki siapa Hokiye mendongkol, lantas menjawab dengan suara agak heran, aku suka memaki siap saja, peduli apa dengan kau pemuda berbaju putih itu agaknya sudah gusar benar-benar, kalau tidak karena di depan umum ini ada rasa kurang pantas, hari ini tentu aku sudah memberi sedikit hajaran pada kasih manusia liar yang tidak mengenal aturan apa kalau tidak di hadapan umum kau kira aku takut padamu kalau kau mempunyai kepandayan sebentar malam jam 3 kau boleh datang di Cipli Kang baik aku nanti tepati janjimu pada saat itu pelayan rumah makan sudah berdiri dekat pemuda berbaju putih itu untuk menantikan bayaran. Pemuda berbaju putih itu juga tidak berkata apa-apa lagi, ia memberikan sedikit uang pada pelayan rumah makan, kemudian lantas berlalu. Selagi melewati Hokie, mendadak ia menghentikan tindakan kakinya dan berkata dengan suara dingin, pertempuran antara mati dah hidup kalau tidak mendapatkan keputusan, aku tidak mau sudah, setelah mengucapkan perkataannya itu, ia lantas berlalu dengan langkah lebar. Hokie jadi ketawa geli, diam-diam berpikir, bocah ini sungguh sombong. Entah orang golongan apa karena hatinya sedang mendongkol, maka nafsu makannya juga berkurang. Dengan cepat ia membayar kening dan kembali ke rumah penginapannya. Entah sudah berapa lama ia rebahkan dirinya di pembaringan secara begitu, tetapi tidak juga tidur pulas. Hatinya selalu memikirkan itu pemuda sekolah berbaju putih. Kalau dilihat dari paras dan sikapnya, kelihatannya ia bukan orang jahat. Tetapi kenapa ia begitu jumawa? Apakah ia mempunyai kepandayan yang luar biasa? Berpikir sampai di situ, ia merasa geli sendiri, ia menganggap bahwa pemuda itu hanya mempunyai pengertian sedikit tentang ilmu silat yang tidak mungkin dibandingkan dengan kepandayan yang dimilikinya. Baru pertama kali ia keluar lembah sudah lantas diajak bertanding, maka dalam hatinya merasa sangat gembira, karena itu adalah merupakan suatu kesempatan untuk menguji kepandayannya. Oleh karena itu juga ia tidak dapat tidur pulas. Kentongan baru berbunyi sekali, ia sudah turun dari pembaringannya lalu membuka jendela dan lompat ke atas genteng. Menurut jurusan yang ditunjuk oleh pelayan rumah makan, ia lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya lari ke Ciplikung. Malam itu ada malaman terang bulan. Keadaan di luar kota sangat terang benerang. Hokie yang sedang berlari-larian menuju ke tempat yang telah dijanjikan, dalam hati merasa sangat gembira, tetapi juga merasa agak khawatir. Bukan disebabkan karena tidak mengetahui di mana tingginya kepandayan ilmu silat pemuda baju putih itu, tetapi karena sejak ia mendapatkan pelajaran ilmu silatnya dari si orang tua patah hati, serta sudah memahami ilmunya yang terdapat dalam kitab Hyankui Pit-Kip, boleh dikatakan ia masih belum mendapat kesempatan untuk digunakna dalam menghadapi lawan dalam arti kata pertempuran yang sebenarnya. Maka malam itu dapatlah diartikan sebagai suatu ujian untuk menjajal kepandayannya yang telah dipelajari dengan rajin selama hampir tiga tahun itu, maka diang diam ia mengharapkan supaya kepandayan pemuda itu ada lebih tinggi sedikit daripada kepandayan dirinya sendiri, sebab kalau kepandayan pemuda itu berselisih terlalu banyak dengan kepandayan yang dimilikinya, juga tidak akan ada artinya. Tidak antara lama kemudian ia sudah sampai pada sebuah rimba yang lebat. Rimba itulah yang dinamakan Chip Lee Kang. Tiba-tiba ia mendengar orang menegur dengan suara merdu, yang kedengarannya keluar dari dalam rimba, siapa pertanyaan itu lalu disusul oleh munculnya satu bayangan putih yang bergerak dengan gesit, menghadang di depan mata Hokie. Ketika mendengar suara itu, Hokie sudah lantas menghentikan gerakan kakinya. Ternyata orang yang sedang berdiri di depan matanya itu adalah seorang pemuda berbaju putih seperti anak sekolah yang tadi siang dijumpai di rumah makan. Kau datang terlalu pagi sahabat Hokie ketawa dingin. Anak sekolah berbaju putih itu menunjukkan sikap yang terperanjat, lantas menyahut dengan suara dingin, kedatanganku cepat atau lambat, ada hubungan apa dengan kau mengapa tidak ada hubungannya? Aku justru datang ke sini hendak menepati janjimu anak sekolah berbaju putih itu kembali tercengang. Menepati janji? Dengan siapa kau berjanji mendengar ucapan yang ketus dingin yang seolah-olah tidak memandang dirinya sama sekali, hati Hokie merasa mendongkol. Anak dogol yang jumawah katanya gemas, apakah sudah hitung pasti bahwa kepandainya ada di atas kepandaianku anak sekolah itu kelihatannya seperti benar-benar heran. Sama sanam anak sekolahan, dengan alasan apa kau memaki aku anak dogol tanyanya. Alasan apa? Itulah karena sikapmu yang terlalu jumawah yang telah kau unjukkan di rumah makan tadi siang, rasanya tidak cukup dengan hanya memaki kau saja, andaikan aku hajar kau sampai pingsan juga sudah sepantasnya. Anak sekolahan berbaju putih itu berpikir sejenak, ia lalu ketawa sehingga kelihatan kedua baris giginya yang putih berkilat. Apakah kau ingin berkelai? Coba saja kau turun tangan. Itulah yang dijanjikan, aku datang kemari. Apakah kau hendak mangkir anak sekolah berbaju putih itu menggeleng-gelengkan kepalanya? Kapan aku janji kepadamu? Dengan caramu gerapik gerubuk seperti ini, apakah kau kira aku suka janjikan kau anak dogol, kau mau berpura-pura hai kita sama-sama orang sekolahan, sebaiknya kau jangan membuka mulut sembarangan. Kalau aku anak dogol, lalu kau sendiri anak apa Hokie sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi. Ia berseru, bocah yang mengingkari janji kita tidak usah banyak mulut lagi. Mari kita adu kekuatan berbareng Hokie menyerang. Serangan itu adalah tipu serangan Tai Lek Ginkong ciptaan Toan Teng Lojin yang diakinkan si orang tua selama 40 tahun lamanya. Tidak heran kalau serangannya itu sangat hebat, sehingga tujuh atau delapan batang pohon telah tersapu rubuh oleh kekuatan angin serangan itu. Hokie tidak menyangka bahwa kekuatan serangannya itu ada begitu hebat, maka ia sendiri juga lantas ke Sima. Dalam hatinya agak menyesali dirinya, pada pikirannya ah, kalau aku mengetahui seranganku bakal begitu hebat, aku tidak akan turun tangan sembarangan. Aku dengan dia, tidak mempunyai permusuhan apa-apa kalau aku sampai memukul mati padanya, apakah itu bukan keterlaluan siapa sangka, belum lenyap pikirannya itu. Di sampingnya terdengar suara anak sekolah berbaju putih itu, aaa, dengan mengandalkan kepandayan yang begini saa, kau lantas hendak menyombongkan dirimu untuk mengadu kekuatan. Dan hi, hi, masih belum cukup bumbukan main kagetnya Hokie, dengan lekas ia memutar tubuhnya, ia melihat anak sekolah itu sedikit pun tidak terluka. Ia sedang berdiri dengan tenang sambil goyang-goyangkan kipasnya dan memandang Hokie sambil tertawa. Karena terkejut oleh kepandayan yang aneh dari si pemuda itu, dalam hatinya Hokie merasa terheran-heran. Aku masih mempunyai urusan penting kata pemuda baju putih ketawa. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani segala orang kasar seperti kau ini, melihat sikapmu yang begitu galak, benar-benar telah membuat orang tiga hari tidak enak makan. Ingatlah lain kali kau jangan terlalu gegabah menunjukkan kepandayanmu di hadapan orang lain, sehabis berakata begitu, ia lalu berkelebat menghilang ke dalam rimba. Jangan pergi bentak Hokie. Tetap piseng lawan sudah. Tidak. Kelihatan. Lagi. Bayangannya sekalipun. Ia telah dibikin mendongkol oleh ucapan anak sekolah baju putih yang terakhir itu. Ia coba mengerahkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk mengejar anak sekolah itu. Mengejar orang di dalam rimba sesungguhnya tidak mudah, apalagi pemuda baju putih itu kelihatannya mempunyai kepandayan yang sangat luar biasa. Dengan perasaan mendongkol Hokie berputaran di dalam rimba, tetapi ia diak dapat menemukan anak sekolah tersebut maka mulutnya lantas mulai memaki-maki tidak berhentinya. Karena tidak berhasil menemukan orang yang sedang dicarinya, terpaksa ia pulang ke rumah penginapannya dengan perasaan gemas serta masgul. Keesokan harinya, pagi-pagi sekelai hawa udaranya sejuk. Pagi-pagi itu juga Hokie sudah melanjutkan perjalannya. Ketika ia melewati sebuah rimba, tiba-tiba ia mendengar orang berakat. Manusia tidak tahu malu kalau merasa takut, jangan terima baik perjanjian orang. Mengapa kau mengingkari janji seenaknya saja? Apa itu juga perbuatannya satu laki-laki Hokie terkejut mana kala ia menegasi siapa orangnya yang bicara itu, bukan main gusarnya. Kiranya orang itu sedang berdiri menggendong tangan. Ia adalah si anak sekolah berbaju putih yang telah menjanjikan padanya untuk bertanding di Ciplikeng. Mengingat semua kejadian tadi malam, hati Hokie semakin gusar. Maka dengan cepat ia menghampiri anak sekolah itu, mulutnya memaki dan membentak. Anak dogol, tadi malam hitung-hitung kau tahu gelagat sudah kabur dengan cepat. Sekarang kita bertemu lagi, aku harus memberikan hajaran padamu sepuas-puasnya. Sehabis berkata demikian, ia lantas hendak menyerang. Pemuda berbaju putih itu menggeser kakinya dan minggir ke samping dua tindak, kemudian berkata, HMMN, tadi malam kenapa kau tidak berani menepati janji untuk datang ke Ciplikeng ngaco adalah kau sendiri yang telah kabur lebih dulu. Kau hendak menyuruh aku mencari kemana tadi malam, sejak jam tiga aku menantikan kau sampai jam empat. Sam sekali aku tidak pernah melihat batang hidungmu. Dan toh kau sekarang berani gede bacot lagi. Sungguh tidak tahu malu Hokie terkejut, seketika lamanya ia berdiri melongo. Mana bisa katanya kau sendirilah yang ngaco belu. Lama aku mencari, kemudian aku pikir barangkali kau takut sehingga kau tidak berani menepati janjimu. Aku lalu mencari kau di seluruh rumah penginapan dalma kita, sampai pagi aku tidak bisa menemukan tempat persembunyianmu. Coba kau jelaskan di manakah sembunyi tadi malam? Kalau berani mengoceh lagi tidak keruan aku tidak mau gampang-gampang mengampuni kau Hokie. Kelihatan semakin gusar, alisnya berdiri, kemudian ia membentak, terangkah sendiri yang memutar balik dudukan perkara sebaliknya menuduh orang mengoceh tidak keruan. Kita tidak perlu banyak ruwel, biar ku hajar dulu kau buat melampiaskan kemendongkolanku dengan cepat. Haokie lantas mementang kelima jari tangannya menyambar pundak kiri si anak sekolahan berbaju putih. Menyaksikan tipu serangan Hokie yang aneh itu, si anak sekolahan agaknya terkejut. Ia tidak berani berlaku ayal lagi, dengan cepat ia sudah menggeser tubuhnya sampai lima tindak untuk menghindarkan sambaran tangan Hokie. Sepasang matanya yang jernih dengan keheran-heranan menatap wajah Hokie dengan tidak berkedip. Ternyata begitu turun tangan Hokie lantas menggunakan tipu serangan Hian Kui Capsa Sonahiu, karena menurut keterangan Toan Teng Lojin, serangan itu sangat luar biasa, dengan serangan mana sudah cukup untuk menjagoi di rimba persilatan. Siapa sangka, untuk pertama kalinya ia menggunakan serangan itu untuk menghadapi musuh, ternyata telah mengalami kegagalan. Ia heran, apakah anak sekolahan itu kegesitannya melampaui binatang nyamuk atau serangannya sendiri yang kurang tepat. Ia lantas mengerahkan seluruh kekuatannya dengan secepat kilat ia maju menyerang lagi. Kali ini tangan kanannya mengarah jalan darak Ciok Tayiat. Sebentar saja sudah menekan sikut kiri anak sekolah berbaju putih itu. Dalam pikirannya kali ini pasti berhasil. Siapa N-I-A-N-A, kesudahannya adalah di luar dugaannya. Kelima jarinya baru saja tiba, seng lawang badannya tiba-tiba berkelit ke kiri, sebentar saja seperti sudah berubah menjadi tiga bayangan putih. Hau Kye terperanjat. Dalam kagetnya ia sudah kehilangan jejaknya si pemuda berbaju putih. Tahan dulu bentak si baju putih. Kenapakah suruh aku hentikan serangan apa kau takut akan aku gebuk? H-M-N-N, apakah kau kira aku takut kepadamu dan mengapa kau suruh aku menghentikan seranganku? Aku merasa gerak tipu silatmu ini mirip dengan salah seorang yang berkepandaian tinggi, maka aku ingin menanyakan dulu siapa nama suhumu. Kau tidak berhak menanyakan apapun dalam hal ini. Aku justru hendak menanya kau. Kalau begitu, kau harus bisa memenangkan kau dulu, baru kau boleh bertanya, H-M-N-N, bocah yang terlalu jumawa kau jangan mengiri bahwa kepandaianmu lebih hebat daripada kepandaianku. Kalau dalam tiga jurus aku tidak mampu menundukkan kau, aku segera angkat kau menjadi guru. Bagaimana H-M-N, bocah dihadapannya ini terlalu tidak memandang matuk kepadanya, maka lantas menjawab sambil tertawa dingin, sekarang kita tetapkan seperti katamu tadi. Kalau dalam tiga jurus, kau tidak bisa menangkan kau, kau harus berlutut di hadapanku untuk menggut-manggut sampai tiga kali. Maukah kau berjanji H-M, jangan kata cuma tiga kali, tiga puluh kali juga tidak akan kupungkiri, kalau begitu, siap sedialah sehabis berkata demikian, kembali hokie pentang kelima jari tangannya untuk mengarah jalan darah kian kia-hiat. Mulutnya berkauk awas ini adalah jurus pertama. Siapanya na, jarinya hampir saja mengenai pundak pemuda berbaju putih itu, mendadak terdengar suaranya yang nyaring, pemuda itu dengan caranya yang sama seperti pertama sudah berhasil mengelakkan serangannya. Hokie celimukan, kali ini ia tidak berhasil menemukan kemana perginya anak muda sekolahan berbaju putih tadi. Keadaan di sekitar tempat mereka bertempur amat sunyi. Pemuda berbaju putih itu seolah-olah setan yang bisa menghilang dengan mendadak. Dia tiba-tiba bergidik. Mulutnya lantas berseru, anak dogol itu manusia atau setan mendadak. Didengarnya suara orang ketawa, Nah, aku ada di sini. Hokie buru-buru berpaling, wajahnya berubah seketika, kiranya pemuda berbaju putih tadi sudah berdiri di atas ranting sebuah pohon kira-kira satu tombak jauhnya dari situ. Dengan sikapnya yang tenang sekali pemuda tersebut mengawasi Hokie sambil tersenyum. Hokie gusar bukan kepalang, mendadak ia lompat maju, tangannya mengeluarkan serangan yang sangat hebat ditujukan ke atas pohon sambil berseru, baikkah sambutlah seranganku yang kedua ini, serangan itu ternyata hebat sekali ranting-ranting dan daun-daun pohon yang ditempati pemuda berbaju putih tadi sampai pada putus terkena sambaran angin serangannya, tetapi si pemuda berbaju putih ternyata telah menghilang lagi entah kemana. Sekali lagi Hokie mencari ke atas pohon lainnya, tidak disangka pemuda itu sudah berada di belakang dirinya, siapa telah berkata kepadanya sambil tertawa dingin. Anak sombong, perlu apa kau menghajar segala batang-batang pohon yang tidak bisa apa-apa untuk mengumbar amarahmu? Hokie benar-benar telah dibikin tidak berdaya oleh kegesitan anak muda tadi, dalam keadaan apa boleh buat ia ingin mencoba sekali lagi. Dengan gesit sekali ia telah memutar tubuhnya. Pemuda baju putih itu kelihatannya sangat tenang, ia berdiri di situ sambil mengipas dan ketawa-ketawa mengawasi pada Hokie. Karena sudah dua kali serangannya gagal selalu, sekarang Hokie tidak berani sembarangan turun tangan lagi. Sambil memikirkan bagaimana caranya yang baik untuk menjatuhkan lawannya, ia berkara, dalam tiga jurus, dua jurus seranganku sudah lewat. Kalau kau masih menggunakan care berlompat-lompatan seperti caranya monyet, setelah tiga jurus ini lewat, kau dihitung kalah. Kau berhati-hatilah, pemuda berbaju putih tersebut, mendagak ketawa cekikikan. Aku lihat, kau hanya satu bocah yang baru turun dari atas gunung. Tiga jurus itu cuma boleh dihitung aku sengaja membiarkan kau menyerang. Setelah cukup tiga jurus, aku nanti baru turun tangan, supaya kau tahu bahwa di atas langit masih ada langit lagi, di atas manusia, masih ada manusia yang lebih tinggi lagi. Oh, jadinya kau hendak mengingkari janjimu yang tadi bagaimana aku pungkir janji? Tadi sudah kita tentukan, bahwa dalam tiga jurus aku akan tundukkan kau. Yang ku maksudkan, sudah tentu mesti aku yang turun tangan. Sampai tiga jurus, bukannya kau yang menyerang untuk tiga jurus. Hokia lalu berpikir, apakah bocah ini hendak mencari tahu asal usulilmu silatku kemudian mencari akal pula hendak memperdayaiku? Berpikir sampai di situ, ia lalu menjawab sambil ketawa dingin, sekarang kau harus berhati-hati benar. Jurus ketiga ini namanya malaikat menangkap setan, makanya kau harus waspada, pemuda berbaju putih dongakan kepalanya dan ketawa terkekeh-kekeh. Kau boleh turun tangan sepuas hatimu. Sebentar lagi kita lantas bisa dapat tahu jawabnya. Hokia ternyata sangat nakal selagi pemdua berbaju putih itu masih mendengak dan ketawa, tiba-tiba ia sudah menggerakkan kedua tangannya untuk meyerang pada tujuh tempat bagian jalan darah di badan pemuda berbaju putih tersebut. Serangan secara demikian itu benar-benar di luar dugaan si pemuda berbaju putih. Ketika ia tersadar kalau dirinya sudah diakali, Hokia sudah berada dekat sekali di depan matanya. Kedua tangan lawannya itu sudah menghantam bagian-bagian yang berbahaya pada badannya. Dalam keadaan demikian, ia sudah tidak mampu lagi mengeluarkan gerak badannya yang gesit tadi, terpaksa ia berlaku nekat dan merangsak Hokia. Tangan kanannya bergerak menyerang dada Hokia, sedangkan ia sendiri menggunakan kesempatan selagi. Mengirim serangannya, badannya sudah melompat mundur. Hokia ketawa dingin. Tiba-tiba ia memutar tangan kirinya, kakinya digeser maju, dengan mudah saja dapat mengelakkan serangan pemuda berbaju putih itu. Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan tangan kanannya menotok jalan darah Chiang Tai Hiat di dada kiri lawannya. Selagi jari tangannya itu menempel pada dada kiri pemuda berbaju putih itu, mendadak dirasakan seperti ada apa-apa yang tidak wajar, sebab jarinya seperti menyentuh barang lunak yang agak melembung. Semacam barang yang seperti balon melembung, bentuknya sebesar kepalan tangan. Tadinya ia ingin menjemret, tetapi suatu pikiran mendadak terkilas dalam otaknya. Ia terperanjat hampir lompat dan buru-buru tarik kembali serangannya. Telinganya mendengar suara bentakan pemuda itu, kau mau mampus kemudian Hokie merasa matanya berkunang-kunang karena pipinya keantamparan dengan telak. Cepat ia mundur tiga tindak sambil mengusap-usap pipinya, dengan bingung ia mengawasi pemuda berbaju putih itu. Si pemuda berbaju putih tampaknya selembar wajahnya berubah merah, ia tundukkan kepalanya, agaknya merasa sangat malu. Tetapi sebentar saja ia kelihatannya sudah mulai tenang kembali. Setelah merapikan pakaiannya lantas berkata, sekarang tiga jurus sudah berlalu, tibalah gilirannya untuk menghajar kau. Setelah dengan susah payah Hokie menenangkan pikirannya kembali, lantas menjawab dengan perasaan tidak puas. Dalam jurus ketiga tadi kau sudah berhasil menepuk jalan darahmu. Kau sudah kalah, bagaimana masih punya muka untuk bertanding lagi ngaco kapan aku terkena totokan lu? Bukankah kau lihat sendiri aku masih berdiri di sini dalam keadaan segar bugar kau ini juga ada sedikit keterlaluan. Kau mau menang sendiri saja, sudah kalah masih tidak mau ngaku. Barusan terang-terangan aku sudah berhasil menotok jalan daran siang tai hiat di dadamu. Kau lu bukan karena di dadamu ada menyimpan suatu benda, miscaya siang-siang aku sudah, pemuda berbaju putih itu tidak menunggu sampai Hokie bicara habis, dengan wajah kemerah-merahan ia membentak. Anak sombong lihat seranganku badannya benar saja telah bergerak melancarkan Sabtu serangan. Saat itu ia sudah seperti melupakan perjanjian bahwa siapa yang menang dalam tiga jurus, yang kalah harus berlutut dan manggut-manggut tiga kali di hadapan yang menang. Anak muda itu terus melancarkan serangannya yang bertubi-tubi. Sebentar saja tujuh atau delapan jurus sudah dilalui, saat itu cuma kelihatan bayangan putih yang berkelebatan serta sambarang anginnya yang hebat. Hokie tidak berlaku ayal, dengan menggunakna ilmu silat loaneng siasanya, semacam ilmu yang memerlukan kelincahan gerak badan, terus ia menghindarkan setiap serangan pemuda berbaju putih itu. Tahan dulu tiba-tiba Hokie berkata dan lompat mundur. Perlu apa berhenti? Kalau belum ada keputusannya, jangan harap kau bisa lari kata seng lawan, gemas kelihatannya. Kita tadi sudah berjanji hanya boleh bertempur dalam tiga jurus, sekarang kau sudah melancarkan serangan sampai delapan jurus dan toh masih belum mampu menundukkan aku, kenapa kau tidak lekas-lekas berlutut di hadapanku? Pemuda berbaju putih itu melongo, tetapi kemudian ia lantas menjawab sambil ketawa dingin, siapa kata aku kalah, dalam setiap jurus seranganku mengandung enam belas rupa perubahan. Delapan jurus tadi cuma bisa dihitung delapan rupa, sebetulnya satu jurus pun belum ada, apa ucapanmu semula boleh dipercaya mengapa tidak kalau benar-benar kau mempunyai kepandayan, sambuti serangan-seranganku yang tiga jurus ini sampai habis dulu, karena kau tetap hendak mengingkari janji, biarlah kita adu tenaga sampai ada keputusan, kau sendiri yang tidak tahu malum saya berani memaki orang lagi. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka keduanya lantas saling menyerang lagi. Lewat lagi sepuluh jurus, Hokya diam-diam terkejut, sebab kepandayan ilmu silat pemuda berbaju putih itu memang benar masih berada di atas kepandayannya sendiri. Dan apa yang mengherankan, ialah semua gerak tipu silatnya mirip dengan ilmu silatnya sendiri, maka sangat sukar untuk ia menjatuhkan lawannya yang tangguh itu. Dalam jengkelnya, ia mencoba mengeluarkan seluruh kepandayannya. Beberapa kali ia sudah mengganti ker bersilatnya supaya dapat menundukan lawannya. Siapa tahu, pemuda berbaju putih itu sangat licin. Setiap kali serangan Hokya hampir mengenakan dirinya, selalu dapat dilakukan dengan ker yang enak sekali. Pada suatu ketika, anak muda berbaju putih itu mendadak telah lompat mundur beberapa tindak sembari bertanya, apakah kau anak murid kelolongan Hiankui kau Hokya tercengang? Ia lantas menghentikan serangannya, menjawab, mungkin kau sendiri ada muridnya Hiankui kau. Apakah lantaran tidak mampu merebut kemangan, kau lantas hendak mencari alasan untuk kabur kalau kau bukan anak murid Hiankui kau, bagaimana kau dapat menggunakan tipu serangan Kinna Hilhoat dalam kitab pelajaran Hiankui tip-kip? Dengan baik hati Hokya curiga, diam-diam ia berpikir, bocah ini tinggi sekali ilmu silatnya, bahkan dalam setiap serangan dia selalu mencoba mengatasi seranganku. Apakah dia sendiri anak murid kelolongan Hiankui kau? Begitu mengingat Hiankui kau, ia lantas ingat kematian ayahnya, maka rasa gemasnya lantas timbul seketika itu. Dengan suara keras ia lantas menjawab, aku dengan Hiankui kau mempunyai permusuhan yang sangat dalam. Kalau kau murid Hiankui kau, hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pemuda berbaju putih itu tidak marah, sebaliknya malah menunjukkan romen girang. Kalau kau bukannya anak murid Hiankui kau, katanya, kenapa ilmu silatmu mirip seperti ilmu silat dari kitab pelajaran Hiankui it-kip? Kau tentunya mempunyai hubungan dengan Toan Teng Lojin di lembah patah hati, Hokie terperanjat. Kau siapa? Bagaimana kau mengetahui nama Toan Teng Lojin bukan cuma mengetahui saja, aku malah bertetangga dengan dia, dan tidak cuma sekali saja aku melihat padanya yang mengenakan pakaiannya yang aneh itu yang kadang-kadang berlari-lari di atas bukit Merkutnia, mendadak ia menghela nafas perlahan, tetapi, ia agaknya ketimpa oleh nasib malang, seperti seorang yang sedang dirundung kedukaan hebat. Kadang-kadang ia menangis seorang diri, bahkan tidak mau menemui orang, juga tidak mau bicara, Haokie semakin heran, sebab kepandaya ilmu sila Toan Teng Lojin itu sangat luar biasa hebatnya. Adatnya juga sangat aneh. Menurut keterangan Toan Teng Lojin sendiri, ia sembunyi di bukit Merkutnia sudah lebih dari 40 tahun lamanya, sedang anak sekolah berbaju putih ini, usianya masih belum cukup 20 tahun. Bagaimana ia bisa berada di bukit Merkutnia dan Kera? Bagaimana ia bisa melihat Toan Teng Lojin serta dapat mengetahui semua sifat-sifatnya begitu jelas? Hatinya mulai tergerak, maka lantas ia menanyakan dengan suara terputus-putus, Kau, kau siapa aku? Sejak masih kecil sudah berdiam di bukit Merkutnia, terpisah tidak jauh dari tempat tinggalnya Toan Teng Lojin. Kau boleh menerka aku ini siapa? Oh, sekarang kau tahu. Kau pasti murid Cip Cie Sinhong Lociampua di puncak gunung Sinhong, pemuda berbaju putih itu tertawa dan mengangguk-anggukan kepalanya. Benar saja. Dengan demikian, juga berarti kau telah mengakui bahwa kau adalah muridnya Toan Teng Lociampua, pantasilmu silatmu hampir setiap jurus dapat merebut kesempatan lebih dahulu. Gerak tipu silatmu sangat aneh. Aku benar-benar sangat tolol, sudah melupakan pada Cip Cie Sinhong Lociampua, Ho Kie lalu angkat tangan memberi hormat. Kemudian berkata pula, orang yang tidak mengetahui, tidak boleh dianggap bersalah. Aku ingin numpang tanya, siapakah nama saudara yang mulia aku orang Sinh, namaku yang jawab si anak muda. Sejak aku masih kecil telah belajar ilmu silat di puncak gunung Sinhong tentang diri Toan Teng Lociampua, meskipun sudah lama aku mengenalnya, tetapi aku belum pernah mendengar kalau dia ada menerima murid. Ho Kie lalu memberitahukan namanya sendiri, kemudian sambil menghela nafas berkata, ilmu silatku meskipun dapat pelajaran darinya, tetapi aku belum mengangkat guru padanya. Aku berdiam di sana dengan dia hanya satu bulan saja, aku benar-benar telah kesalahan mengira kau murid gelolongan Hian Kui kau. Sekarang sudah terang, sebetulnya kita masih terhitung orang-orang sendiri. Tetapi entah apa sebabnya saudara Ho meninggalkan lembah seorang diri. Ada urusan penting apa yang hendak dilakukan. Ho Kie lalu menceritakan hal ihwaliat Toan Teng Lojin, Yang Kien telah muncul lagi di dunia Kang Ou dan sudah tiga tahun belum kembali. Karena ia merasa khawatir atas dirinya, maka lantas keluar lembah untuk menyelidiki di mana adanya orang tua yang bernasib malang itu. Lim Heng lalu berkata, sekarang Hian Kui kau sangat menonjol di dunia rimba persilatan, kata Lim Heng. Mereka ingin menjagoi dunia persilatan. Toan Teng Lojin karena urusan Hian Kui kau telah meninggalkan lembah, mengapa saudara Ho tidak langsung menuju ke sarangnya Hian Kui kau untuk mencari kabar aku? Sebenarnya juga ada itu maksud. Tapi karena Toan Teng Lojin waktu pergi telah meninggalkan pesan, sebelum pelajaran ilmu silatku mahir, tidak boleh sebarangan masuk ke sarangnya Hian Kui kau untuk mencari story, maka sehingga saat ini aku masih merasa bimbang, apa sih kepandayan Hian Kui kau yang bisa dibanggakan? Kalau saudara Ho tidak keberatan, aku, meskipun seorang yang tidak berguna, juga ingin memberi sedikit bantuan tenaga kepada saudara Ho untuk mengadakan penyelidikan, sudah tentu Ho Kye tidak keberatan atas tawaran tersebut. Saat itu ia mendadak ingat kejadian aneh yang tadi malam telah dialami di Cipli Kang, di mana ada seorang pemuda lain yang mengenakan pakaian serupa dengan Lin Heng. Lin Heng yang diberitahukan hal itu lantas menjadi gusar. Manusia siapa yang tidak tahu malu begitu rupa, berani-berani menyaruh pakaian lain orang. Mari kita pergi cari lagi di mana adanya bocah itu. Sekarang aku lihat pemuda itu ilmu silatnya sangat luar biasa. Masa kepandainya tidak di bawah aku dan kau, apakah dia mungkin? Ho Kye berkata. Tidak perlu kita menduga-duga, mari kita lekas cari, jangan sampai dia kabur memotong Lin Heng, yang lantas gerakan kakinya dan sebentar saja sudah berada kira-kira tiga tombak jauhnya. Ho Kye terpaksa mengikuti, hingga dua orang itu berlari-larian di jalanan yang sunyi itu. Sebentar saja mereka sudah meninggalkan bukit. Sedang enak-enaknya mereka berlari-larian, tiba-tiba mendengar suara beradunya senjata tajam. Lin Heng lalu hentikan tindakannya, ia berpaling dan berkata kepada kawannya, Saudara Ho, di sana ada orang mari kita pergi lihat baiklah. Baru saja ucapan itu keluar dari mulutnya, Lin Heng sudah lompat melesat ke atas bukit. Dari atas bukit kecil itu mereka dapat lihat seorang Ta Oto dengan wajahnya yang keren, sedang memutar senjata siantung, tongkat, bertempur dengan seorang laki-laki tua yang kurus kering. Ta Oto itu badannya tinggi besar, dan dannya cukup mewah. Di pinggangnya Mais Hada membawa sebilah golokaito yang sangat berat tampaknya. Putaran tongkatnya itu mengeluarkan sambaran angin yang sangat hebat mengurung dirinya seorang tua, mulutnya tidak berhenti-hentinya membentak-bentak. Anjing, apakah kau sudah buat berani menggerayang ikan? To aku laki-laki kurus kering itu juga tidak mau mengalah mentah-mentah. Ia balas memaki, kaulah yang buat. To ayamu di sini banyak uang, di rumah ada mempunyai empat orang istri, masakan memerlukan uang segala kurcaci seperti kau ini anjing tua, kau masih berani mungkir bentak pula si Ta Oto sambil layun tongkatnya yang berat menyerang lawannya. Orang tua itu mengerahkan badannya, seolah-olah belutnya lusup dari bawah ketiaknya Ta Oto, kemudian dengan sebat sekali tangannya menyambar gagang golok si Ta Oto yang menyelip di pingganya. Sebenar saja golok itu sudah berada di tangannya si orang tua. Ta Oto itu terperanjat, sambil mundur beberapa tindak ia lantas berkata, Tidak nyana aku Sam Chiok Tu Oselah Mata, anjing tua, beritahukan namamu. Orang tua itu mengurut-urut jenggotnya yang seperti jenggot kambing, sambil ketawa cenggar dengir menjawab, Aku adalah cukongmu, perlu apa harus memberitahukan nama Ta Oto itu semakin mendongkol, aku tahu kau tentunya orang yang diminta bantuan tenaga oleh orang Hoa Sampai, kalau kau mempunyai kepandayan kau boleh pergi ke gregol kucu. Orang tua seperti kau yang bisanya cuma melakukan perbuatan mencuri, merampas, apakah kau tidak takut membuat rusak nama Hoa Sanpei, salah satu partai terbesar dari sembilan partai besar di Rimba Persilatan, kalau Hoa Sanpei mendapat malu ada hubungan apa dengan aku si orang tua Ta Oto itu merasa dirinya digoda, kegusarannya semakin memuncak, maka ia lantas menyerang dengan cepat sambil mementak keras, anjing tua. Kau cari mampus kali ini orang tua itu tidak menyingkir atau berkelit, sebaliknya malah menyambut serangan lawannya dengan goloknya, setelah terdengar suara beradunya senjata masing-masing lantas mundur tiga tindak. Orang tua itu memeriksa senjatanya, ternyata pada senjatanya itu telah kedapatan sedikit kerusakan, maka wajahnya lantas berubah seketika. Ia lantas melemparkan goloknya sambil mendemel, aku kira golok pusaka, tak taunya golok rongsokan, Ta Oto itu yang melihat goloknya rusak, hatinya merasa duka, sambil kertap gigi, ia memaki-maki. Akau aku tidak mampu membikin hancur kepalamu, benar-benar aku tidak puas, kembali ia memutar tongkatnya menyerang orang tua itu. Si orang tua melompat tinggi mundur satu tombak lebih, kemudian lari kabur ke atas bukit, sambil sebentar-sebentar menolej dan mengejek Ta Oto. Hai Ta Oto, kalau berani, kau boleh naik kemari, si Ta Oto memungut goloknya sambil berseru kerasia mengejar ke atas bukit. Hokie yang menyaksikan kejadian itu sudah ingin bertindak, tetapi telah dicegah oleh Lin Heng. Orang tua itu dengan cepat telah berada di belakang Hokie, dengan perlahan ia mendorong tubuh anak muda itu sambil berkata, Saudara kecil, tolong bantu aku. Ta Oto itu bukan orang baik-baik, Hokie belum menjawab, orang tua itu sudah melesat ke belakang Lin Heng dan berkata dengan suara cemas. Kong Chuyah, Hwasyu itu hendak membunuh orang. Apa kalian tidak mau menolong aku? Lin Heng agaknya merasa kurang senang selagi ia hendak menjawab. Orang tua itu tiba-tiba ketawa dan lantas mundur tiga tindak. Gerakannya geis sekali, sebentar saja ia sudah melesat sejauh sepuluh tombak lebih. Lapat-lapat masih terdengar suara ketawanya dan nyanyiannya. Go Kuihio, Go Kuihio segala macam orang berkumpul di situ, masing-masing saling berebut, tetapi apa yang didapat semua hampa belaka, suaranya itu kedengarannya makin lama semakin jauh, dan perkataannya yang terakhir itu kedengarannya sudah tidak nyata lagi. Hokie karena melihat si Ta Oto itu terus mengejar, maka setelah berpikir sejenak, ia lalu berkata, Lin Heng, di tempat yang disebut Go Kuihio itu tentu akan terjadi apa-apa, mari kita juga pergi ke sana. Kau pikir bagaimana tidak kita cari dulu itu manusia yang tidak tahu malu tetapi pikirannya mendadak tergerak, buru-buru ia merogoh sakunya. Sebentar wajahnya berubah dan lantas berseru, A-A-A, benar-benar di alam Heng, kau katakan siapa jalan mari kita ke Go Kuihio. Bangsat tua itu sungguh jahat, siapa-siapa yang kau maksudkan dengan bangsat tua coba kau rabah sakumu, apa barangmu masih ada Hokie merabah-rabah sakunya, seketika ia lantas melongot, celaka uangku sudah tidak ada lagi, demikian juga dengan kau. Sudah dicuri oleh si bangsat tua tadi, apakah itu perbuatannya orang tua tadi? Mengapa tidak? Dia adalah si copet sakti yang terkenal di kalangan golongan hitam si Tauto tadi sudah memaki-maki dengan nyata, dan toh sekarang kita masih kena diimusi, kalau begitu, kita jangan buang-buang tempo lagi, Mark lekas kejar, tidak apa. Dia pasti kenggero Kuihio kita juga ke sana saja, keduanya lalu meninggalkan bukit itu dengan mengikuti jejak orang tua tadi mereka dengan cepat mengejar. Setelah berjalan kira-kira enam atau tujuh li jauhnya, jalanan sudah sepi, tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Jangan lupa untuk mengejar. Jangan lupa untuk mengejar.